Intro Suka-suka mari kita bersama-sama membaca Episus Fasal ke-6 Episus Fasal ke-6 kita membaca dari ayat 19 sampai dengan ayat ke-22 Dan juga untuk aku supaya kepada ku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia ini yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan Berdoa supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara 19.20 semua membaca Dan juga aku supaya kepada ku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar Agar dengan kebenaran aku memberitakan rahasia ini yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan Berdoa supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku Maka jika khusus saudara kita yang terkasih dan layan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu Dengan maksud inilah ia kosulu kepadamu Ia adalah supaya kamu tahu hal ihwalku kami dan supaya ia menghibur hatimu Pembacaan kehidupan suci hari ini sampai disini mari kita berdoa sekali Tuhan kami sudah membuka dan membaca kitabmu Kiranya Tuhan membuka dan membaca hati kami Dan memberikan pencerahan dari sinar bahaya Firman Tuhan yang mulia ke dalam hati kami Untuk mengkoreksi, untuk memberi introspeksi Dan untuk membawa kami kembali kepada jalan yang benar Dengar bahwa kami Tuhan, kami serahkan kesempatanmu yang disina ke dalam tangan Tuhan Urapi dia, beri keteranian dan bijak sana Cinta kasih untuk menyatakan firman kebenaran yang tergantung di dalam kitab suci Dengar bahwa kami dan berkati setiap jiwa yang datang berbakti kepadamu Pagi ini, sehingga kami boleh bersama-sama dengan segala orang suci Di seluruh alam semesta, di seluruh kerja Tuhan Yang kudus dan alam, untuk mengerti berapa besar Sintakan si Tuhan yang tinggi, yang calang, yang panjang Dan yang lebar, terimalah Tuhan kami Yang kami pancatkan dalam nama Yesus Kristus Terebus dan Jumlah kami yang hidup Amin Sudara-sudara, tidak menjelang akhirnya Dari persurat yang agung ini Ada seorang mengatakan Tepesos merupakan doktrin yang paling tinggi dan tanggung Yang paling dalam dan penting Dibandingkan semua buku-buku yang lalu Memang tidak buku yang ditulis oleh Paulus Seperti surat Tepesos Dari permulaan membuka wawasan orang Kristen Untuk melihat perencana Allah Sebelum dunia diciptakan Jadi disini dia bukan hanya mengisi kebodohan Daripada kesidupan orang Kristen Sehari-hari Yang sepilih-pilih satu Dia bukan hanya secara praktis Mengurangkan apa yang tidak perlukan Bidang dunia ini sebagai orang Kristen Tapi dia membuka mata rohani orang Kristen Untuk melihat rencana Allah Sebelum dunia diciptakan Bahkan sebelum waktu diciptakan Ini merupakan sesuatu pengunduran Untuk menembus kepada Transcendentasi Daripada kekekalan Tuhan Yang melampaui sejarah Dan seberi istiwa Yang terjadi di dalam dunia Dan sebenarnya jika orang Kristen Tidak mempunyai wawasan Dan tidak mempunyai penelitakan Semata demikian Tidak hanya menjadi manusia Yang dicipt oleh hal-hal yang kecil Setiap hari Jadi tidak setidak seharusnya demikian Kita perlu melihat rencana Allah Dari kita sampai kekal Sehingga dari penilaian Yang abadi Kita mengukur apa yang terjadi Di dalam masa hari ini Dengan keadaan demikian Kita mempunyai kunci masa Untuk menangani segala peristiwa Yang terjadi pada kita Menjadi tidak mungkin menjadi terkejut Atau tidak mungkin menjadi tawar harta Hanya karena terjadinya Allah Yang remeh-rewek ini saja Sebenarnya Sebelum dunia diciptakan Engkau sudah dipilih Sebelum dunia diciptakan Engkau sudah diberikan nama Di dalam Yesus Kristus Untuk menjadi anak-anak Allah Sebelum dunia diciptakan Kita sudah diberikan keselamatan Kita sudah ditandirkan Dan kita sudah direncanakan Disiapkan dulu selamat Sebelum dunia diciptakan Jika Tuhan Apa Tuhan yang kekal Jika Tuhan Apa Tuhan yang abadi Yang tidak sama Maka tidak mungkin Dia mengerti segala sesuatu Secara mendapatkan Karena kebutuhan mendapatkan Lalu baru dia merencana Rencana Tuhan Tuhan pasti Rencana yang kekal Diciptakan Tuhan Tuhan pasti Bicara melampaui Marita manusia Dan Tuhan Sudah menyatakan Semua ini Di dalam kitab suci Kabar kita Sudah-sudah Inilah epesis Repesis Sebuah kota yang begitu penting Pada waktu jaman dulu Repesis Sebuah kota yang begitu penting Di dalam perdagangan Di dalam kebudayaan Di dalam agama Di dalam ekonomi Di dalam transportasi Di dalam tempat pentingnya Militer dan selanjutnya Dan repesis Merupakan juga Salah satu kota Yang paling penting Di dalam karsity dulu Di dalam kebudayaan Minor Di dalam kebudayaan Pita de kota Yang lebih kebudayaan Barikota Kebisus Bukan seran Demikian Dislulit Kerajaan Roma Bukan Laniyak Kerajaan Bukan di kota Roma I bukota Annenyak Kaisal Takam Diz Kerajaan Kebisus Sudah-sudah Maka Paolo Sudah Diz Sura Kera Kerajaan 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 Yang penting Sekarang Di Diz Kerajaan Ada tiga tempat Yang penting Yang harus Orang krisen Menurut krisi Disilah Satu tempat Agama Tempat Menyembah Kepala Dewa Artemis Sudah-sudah Yang menjadi Bangunan Terbesar Di seluruh Dunia Sudah-sudah Waktu itu Di Eropa Tidak ada Bangunan Romawi Yang lebih besar Dari bangunan ini Jadi termasuk Salah satu Di dalam Ketujuh Bangunan Yang paling Agung Atau Waktu Seven Wonders In the world Itu adalah Tempat Beribadah Setelah Agama Kepala Dewa Yang bernama Artemis Nah Sudah-sudah Itu sebab Itu Di dalam Episod Di hidup Banyak orang Mereka Berkakang Dengan Membikin Kopi Daripada Dewa-dewa Itu Dengan Emas Dengan Perak Dengan Perunggu Dan Dengan Banyak Matamu Untuk dijual Keberorang Yang dapat Seperti di Borobudur Dan Bisa Melihat Itu Model Borobudur Yang kecil-kecil Dan Model Buda-Buda Yang dijual Di sekitar sana Dan Melalui Itu Mereka Berdapatkan Keuntungan Yang banyak Sana Pada Waktu Paulus Berada Di Depesos Paulus Mengabarkan Sesuatu Agama Yang Berbeda Sekarang Paulus Memperkenalkan Yesus Krisus Paulus Memperintakan Ideal Bukan Melalui Kebajikan Manusia Bukan Melalui Beribadah Keberdewa Manusia Mendapatkan Kesejahteraan Dan Jaminan Hidup Mereka Mersandakan Yesus Yang mati Dan Bangkit Untuk Menembus Usa Manusia Manusia Boleh Berdamai Dengan Tuhan Allah Manusia Boleh Mendapatkan Penampunan Dosa Dari Tuhan Dan Manusia Dijadikan Anak Anak Sudah Melalui Penginjian Yang Dijalankan Oleh Paulus Yang Begitu Minoritas Begitu Asini Begitu Berbeda Tapi Begitu Berani Dan Bersandar Kerekuasa Tuhan Dia Menggembakan Episus Sudah Sudah Sampai Orang-orang Episus Sendiri Mengaku Kalau Demikian Terus Mendengarkan Paulus Seluruh Asia Milon Dan Seluruh Dunia Takkan Digempakan Takkan Ditanggang Oleh Berita Ini Yang Dibawa Oleh Paulus Paulus Masih ingat Apa Yang Dia Kabalkan Disitu Memakimankan Satu Bejolak Demonstrasi Yang Besar Yang Mau Mematikan Dia Memelihang Menuhurkan Dia Dan Sudah Karena Mereka Tidak Terima Keberdia Maka Dia Pergi Dan Mendidik Sebagian Orang Yang Mau Memeriki Sihir Tuhan Yang Mau Pelajar Baik Tentang Apa Yang Dibawa Sihirkan Tuhan Dan Tidak Tidak Yesus Yesus Di Satu Kaman Yang Namanya Tiranus Nah Ini Tempat Kedua Yang Orang Kristen Harus Tahu Tempat Pertama Yang Besar Itu Menjadi Kedek Pusat Agama Itu Kuyul Tidak Artemis Sudah Sudah Kedua Ada Tempat Yang Kecil Dimana Tuhan Memabai Paulus Untuk Mendidik Orang Kristen Yang Semua Dan Disitu Tiga Tahun Lebih Paulus Sewa Tempat Itu Menjadi Tepat Itu Sekolah Teologi Sudah Sudah Dimana Ada Orang Kristen Disitu Adalah Orang Yang Benar Benar Memenar Tuhan Alam Orang Kristen Bukan Orang Yang Berat Agama Untuk Mendapatkan Sesuatu Pembiusan Jiwa Atau Sejahtera Dari Hidup Tidak Dunia Ini Orang Kristen Adalah Melar Kristus Memenar Tuhan Dan Melar Berjalan Di Darul Rencana Dia Sudah Sudah GRJ Ditirikan Di Setiap Kota Di Bandar Tidak Hadir Di Situ Malam Di Adakan Sekolah Teologi Untuk Kamau Saya Tidak Terus Berada Di Tengah Sudah Pada Satu Hari Tuhan Panggil Saya Pergi Engkau Harus Bertanggung Jawab Sendiri Dengan Apa Yang Sudah Tengah Terima Dengan Segala Kesempatan Yang Diberikan Kepas Sudah Engkau Bertanggung Jawab Kabar Tuhan Pada Satu Hari Saya Berhenti Dari Keraja Ini Maka Sudah Sendirilah Yang Harus Bertanggung Jawab Bagaimana Meneruskan Iman Bagaimana Meneruskan Tanggung Jawab Bagaimana Membawa Lebih Banyak Orang Kembali Kabar Tuhan Sudah 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 Paulus Bukan Demikian Paulus Mengendirikan Satu Pelajaran Di Yang Formal Pertama Di Dalam Sudah Orang Yang Di Piranus Rajin Membahasa Sakitab Rajin Mempelahari Filman Tuhan Dan Dengan Pertempatan Dengan Studi Tiga Tahun Lebih Paulus Sudah Ada Di Episus Boleh Dikatakan Selama Pelayanan Paulus Hidup Waktu Yang Paling Banyak Dipakai Adalah Di Episus Waktu Yang Paling Banyak Menyita Hidup Dari Paulus Adalah Episus Paulus Bukan Seorang Yang Mengembala Satu Gereja Menetap Sumber Hidup Disitu Dia Seorang Rasul Yang Dikutus Tuhan Keliling Kesini Selain Memberitakan Ini Dia Menjilikan Gereja Selain Mendirikan Gereja Dia Menetapkan Pilihan Tua-tua Dan Majelis Untuk Gereja Selain Demikian Dia Menulis Surah Untuk Memabarkan Doktrin Ajaran Yang Menadari Tuhan Dan Paulus Menjadi Orang Yang Mendirikan Sesuatu Dasar Pengertian Bait Kristologi Soteriologi Dan Tentang Doktrin Alah Bibliologi Yang Kuat Untuk Orang Kristian Disini Sada Dan Sudara-sudara Ini Tempat Kedua Yang Kita Harus Tahu Yang Berada Di Ephesus Dan Ketiga Agar Sebut Amphitheater Amphitheater Yang Berada Di Ephesus Sekarang Diperkirakan Menurut Kekataan Yang Ada Bisa Menambung 24 Teribu Penonton Sudara-sudara Jadi Kalau Ada Drama Ada Komedi Ada Strategi Dan Ada Sesuatu Pertunjukan Pertunjukan Tonil Dan Sebagainya Yang Diadakan Ephesus Bisa Menampung 24 Ribu Orang Untuk Menunggu Sekaligus Pada Satu Malam Dan Ini Adalah Satu Arsipektur Yang Besar Sekali Di Kota Ephesus Dan Sunat Ephesus Adalah Ditujukan Kepada Orang Kristen Yang Berada Disada Sudara-sudara Itu Tidak Menjadi Heran Jika Kita Menerai Fasa Pertama Dari Ephesus Sudah Ditulis Dokterin Predestinasi Dokterin Pilihan Tuhan Yang Begitu Mendalam Yang Begitu Tinggi Anggun Dan Mulia Dan Rentran Alam Di Dalam Kekakalan Karena Orang Yang Pernah Belajar Di Piranus Tiga Tahun Mereka Sudah Menyergi Dokterin Dengan Penting Mereka Tidak Menjadi Kaget Kalau Membaca Apa Yang Ditulis Uli Paulus Dari Episus Sosan Pertama Fasa Kedua Fasa Ketiga Yang Begitu Mendalam Sudah-sudah Berbahagialah Gereka 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 Bisa Menerima Dokterin Yang Dalam Berbahagialah Orang Ketua Memerki Rahasia Sedalamnya Dari Riham Tuhan Ililah Gereja Episus Dan Paulus Juga Pada Akhir Surat Ini Dia Mendapatkan Inspirasi Mungkin Dari Seorang Prajurit Yang Siang Malam Menjaga Dia Surat Ini Ditulis Di mana Surat Ini Ditulis Di Kota Rumah Pada Tahun Apa 61-62 Segera-segera Paulus Ditangkap Di rumah Dan Dia Akhirnya Dijadikan Tahanan Yang agak Bebas Maka Dia Menyewa Satu Rumah Dan Disitu Dia Bayar Dengan Uang Sendiri Dua Tahun Tinggal Di Dalam Dan Dia Berdebat Dengan Banyak Orang Akhirnya Adalah Ada Yang Percaya Ada Yang Tidak Percaya Maka Orang Yahudi Di rumah Menjadi Pecah Dua Pelumpuk Sekelompok Percaya Yesus Adalah Allah Dan Sekelompok Lagi Tidak Menerima Apa Yang Dikajakan Paulus Dengan Kristus Dan Sedang-sedang Di dalam Penjara Itulah Dia Menulis Surat Sekelompok Sekelompok 61 Sama 63 Sesuatu Masa Ini Dua Tahun Paulus Dipenjarakan Dan Dua Tahun Ini Dia Mendapatkan Segala Kesulitan Dan Dia Mengatakan Aku Sebagai Utusan Injil Yang Dibelenggu Sedang-sedang Aku Dipenjarakan Aku Dibelenggu Karena Aku Memberitakan Injil Cinta Tuhan Sampai Taraf Sepacara Tidak Cinta Tuhan Memberitakan Firman Tuhan Sampai Relah Menjadi Orang Dipenjarakan Karena Memberitakan Firman Tuhan Inilah Rasul Paulus Dan Pada saat itu Saya Percaya Juga Ada Serdadu Yang Menjaga Dia Dan Dari Serdadu Yang Menjaga Dia Dia Mendapatkan Inspirasi Bagaimana Orang Kristen Belajar Menjadi Laskar Bagaimana Orang Kristen Bersenjata Lengkap Seperti Tentara Dan Semua Senjata Senjata Yang Lengkap Ini Bukan Seperti Kita Berperang Antara Diri Dia Bukan Seperti Kita Berperang Kepersesama Manusia Berdaging Dan Berdarah Tapi Supaya Kita Berperang Di Dalam Terayaran Kita Untuk Mengalahkan Sedang Yang Berada Di Angkasa Kita Memerlukan Perisai Kita Memerlukan Akan Pedang Kita Memerlukan Ketopong Kita Memerlukan Akan Baju Jira Kita Memerlukan Kasut Berdamaian Segera Semua Sudah Sudah Dihudahkan Dari Mimbar Ini Maka Sedalah Senjata Yang Lengkap Dari Tuhan Adalah Supaya Gereja Bukan Menjadi Gereja Yang Lemah Orang Kristen Bukan Menjadi Orang Kristen Yang Tidak Berdaya Kekristenan Bukan Menjadi Sekelombong Orang Yang Tidak Bisa Mempertahankan Dan Tidak Bisa Meletransformasikan Yang Dibu Dia Ini Sudah 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 Tidak Mempertahankan Iban Yang Diserahkan Keberkitab Dan Tidak Harus Mempertahankan Dunia Dengan Tuhan Allah Dan Paulus Menatakan Semua Senjata Sudah Lengkap Maka Berlututlah Dan Berdoalah Sudah 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 Berarti Bukan Dengan Cara Ketagingan Dengan Cara Rapsu Tidak Berperang Tapi Dengan Berdoa Tidak Berperang Dengan Doa Berarti Kita Menyesuaikan Kehendak Kitab Dengan Kehendak Tuhan Apa yang Kita Mau Disepadankan Dengan Apa yang Tuhan Rencanakan Itulah Berdoa Paulus Berkata Dan Berdoa Bagiku Disini Sudah 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 Dan Berdoa Bagi Aku Supaya Aku Berani Memberitakan Injil Tuhan Supaya Aku Dengan Berani Berkasa Mengatakan Perkatan Yang Seharus Aku Katakan Sudah Sudah Kalimat Ini Harus Kita Telusuri Dengan Apa Yang Menjadi Peristiwa Yang Pernah Terjadi Pada Waktu Paulus Pergi Mengabarkan Injil Di Episod Sudah 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 Pada Waktu Saya Memikirkan Ayat Ayat Ini Doalah Seperti Aku Berani Memberitakan Firman Sebagaimana Seharusnya Aku Berkata Saya Merasa Diri Saya Malu Sudah 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 Waktu Tidak Berada Di Tempat Tempat Bagi Pada Orang Memerlukan Tuhan Kita Tidak Berani Mengabarinya Dan Banyak Hampam Tuhan Banyak Penginjil Penginjil Banyak Anak Anak Teologi Yang Berani Mereka Katakan Kalau Sudah Minbar Yang Lap Kalau Sudah Kristen Yang Sudah Minggu Datang Baru Mereka Berani Khotbah Baru Mereka Berani Bicarakan Sudah Sudah Siapakah Seperti Paulus Berdiri Di Depesus Melawan Seluruh Arus Agama Karena Mereka Tidak Mengenali Mereka Tidak Mengenal Alah Pencipta Langit Dan Bumi Mereka Hanya Mengenalkan Artemis Membela Dan Berlindung Kota Petrusus Dewa Yang Agung Dewa Yang Besar Sudah Mereka Mendirikan Satu Kuil Menjadi Salah Satu Yang Terbesar Dalam Dunia Barat Pada Waktu Jaman Kuno Sudah Sudah Dan Paulus Berkata Memberikan Berita Yang Sangat Berbeda Dengan Konsep Agama Mereka Berani Keberanian Salah Satu Hal Yang Kekurangan Di Dunia Kekristianan Yaitu Kita Sekarang Sudah Tidak Berani Berkata Sudah 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 Tidak 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 Mengatakan Hal-Hal Yang Bisa Diterima Dari Orang Lain Tidak Tidak Berusaha Memiliki Kalimat Kalimat Yang Tidak Membahayakan Diri Tidak Berusaha Mencari Markenya Menuju Kemana Dan Tidak Sesuai Kebutuhan Dari Market Sudah Sudah Paulus Bukan Seorang Gambar Tuhan Seperti Dia Berkata Kepada Orang Epis Berbagi Hira Berketopong Berpedang Berpercaya Engkau Memiliki Seluruh Sendata Yang Anggap Sudah 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 Dan Berlutut Dan Berkola Bagi Aku Sudah Aku Berani Memberitakan Zilman Tuhan Dengan Seharusnya Saya Bagaimana Berbicara Sudah Sudah Sekiranya Kalimat Menjadi Dorongan Bagi Orang Kristen Semua What Should We See What Kind Of Attitude Should We Have In Order To Witness In Order To Proclaim In Order To 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 The Sinful World Ini Menjadi Sesuatu Hal Yang Kita Perlukan Menjadi Satu Hal Yang Harus Terus Mendorong Kita Berani Mengamarin You Berani Berkata Berani Menasihati Orang Sudah 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 Di Dalam 2 Korintus Fatsal Yang Kelima Itu Dikadakan Maka Karena Tuhan Itu Adalah Tuhan Yang Patut Ditakuti Maka Kita Menasihati Orang Kalimat Ini Pernah Merangsang Pikiran Saya Dan Pernah Menjadi Pengaruh Besar Di Dalam Sikap Pelayanan Saya Paul Sebenarnya Tak Tuhan Itu Patut Ditakuti Itulah Sebab Kita Menasihati Orang Sudah Sudah Kadang-kadang Kita Buka Murut Memelabarkan Inil Memberitakan Firman Memenasihati Orang Kita Tak Berani Kita Takut Karena Apa Kita Takut Menyinggung Perasaan Agama Mereka Kita Takut Kalau Mereka Tidak Senap Kita Takut Kalau Apa Yang Kita Katakan Mengakibat Kesehatu Konflik Konsep Agama Dan Budaya Sehingga Akibatnya Adalah Kita Begitu Pintar Hanya Menunggu Kesempatan Dimana Kita Nyaman Dimana Kita Diterima Oleh Orang Dalam Baru Kita Mengatakan Kalimat Kalimat Sehingga Banyak Orang Yang Kenal Kita Belum Pernah Mendengarkan Nasihat Yang Penting Keluar Dari Mulut Kita Begitu Banyak Orang Yang Pernah Bergaul Dengan Kita Belum Pernah Mendengarkan Injil Dari Mulut Kita Sehingga Kita Sejala Tidak Sadar Kita Terlalu Merampas Kesempatan Mereka Kita Terlalu Menjentikan Kemungkinan Mereka Mendengarkan Kebenaran Kebenaran Sudah Sudah Maka Paulus Berkata Sepert Tuhan Itu Takut Ditakuti Maka Kita Menasihat Salah Salah Satu Lukifasi Kita Mengabar Ini Agar Sebab Semua Orang Pasti Satu Hari Berdiri Di Harapan Tuhan Allah Pada Satu Hari Semua Orang Harus Dihakimi Dan Kemarasan Tuhan Yang Tidak Mungkin Dipulai Lagi Yang Tidak Mungkin Disuap Yang Tidak Mungkin Berkombromi Karena Tuhan Yang Suci Dan Adil Dia Maka Mengatuhi Semua Berdosa Kalau Kita Pikir Kesana Dan Kita Mempunyai Pengertian Kesataran Semua Semua Maka Dorongan Untuk Memberanikan Kita Menyatakan Kalimat Kalimat Yang penting Itu Pastilah Sudah Sudah Mengapakah Kita Tidak Berani Ngomong Mengapakah Kita Tidak Berani Menasihati Mengapakah Tidak Berani Memberikan Perlihatan Kepada Manusia Sudah Sudah Kita Sendiri Berhadiran Ketakutan Kepada Manusia Ketakutan Dihasilkan Dari Berkurangnya Cinta Kasih Karena Bidang Sama Yohanes Fasal Bupat Dikatakan Dimana Ada Cinta Kasih Disana Tidak Ada Ketakutan Kalau Kepetul Mencintai Seseorang Mencintai Jiwanya Dan Dengan Sabar Mengetahui Dia akan Berdiri Di hadapan Tuhan Untuk Dia adili Tidak Mungkin Kau Membiarkan Dia Tanpa Kesempatan Mendengarkan Segala Nasihat Yang Baik Dari Dirimu Karena Kau 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 Mengandung Sesuatu Ajaran Yang Begini Kusyak Dan Menakutkan Sedikit Senantiasa Perlu Minta Tuhan Memberikan Kekuatan Keperita Sudara-sudara Paulus D.E. Pesus Ini merupakan Salah Peristiwa Yang Paling Dramatis Paulus D.E. Pesus Dihampir Diancurkan Kodir Sibuan Masa Yang Mereka Menur Bunyak Inilah Orang Yang Mengacau Bunyak Karena Sebelum Dia datang Kita Semua Semanam Sebelum Dia datang Kita Semua Damai Sebelum Dia datang Semua Seagama Sebelum Dia datang Semua Kita Meragukan Bahwa Kita Percaya Dua Orang Bihal Bihal Semua Menyembah Kepada Artemis Kita Semua Beragama Di Dalam Kuyul Yang Teragung Ini Dan Kita Semua Tidak Ada Kekacauan Tidak Ada Kerasuan Tapi Setelah Orang Ini Datang Memberitakan Tentang Yesus Memberitakan Kematian Yang Menanggarkan Darah Mengampuni Dosa Dan Sebagainya Mengacau Palaukan Agama Kita Yang Mengacaukan Akhir Konsep Ibad Kita Yang Mengacaukan Sistem Ibadah Kita Bukan Sedang Demikian Pedagang Pedagang Di Pinggir Kuyul Yang Mendagang Mempera Emas Lembaga Dan Semua Barang-barang Topi Dari Barang Dewa Artemis Sekarang Tidak Laku Kalau Demikian Ekonomi Kita Pun Dirusa Koleh Perkabaran Ini Paulus Kalau Demikian Hidup Kami Semua Akan Tidak Lagi Terjamit Kerana Semua Pertangan Kita Dirusa Koleh Dia Sedara-sedara Siapakah Pengkhutbah Pada Abad Ke-20 Mempunyai Daya Pengaruh Besar Seperti Paulus Siapakah Hamba Tuhan Yang mendapatkan Kemencian Lebih Besar Daripada Orang-orang Yang merasa Diancam Oleh Puh Injilat Dan Sudara-sudara Apa Engkau Katakan Paulus Terlalu Fundamental Ata Engkau Katakan Paulus Terlalu Radikal Ata Engkau Katakan Kapa Paulus Kurang Toleransi Agama Sekarang Abad Ke-20 Sudah Menjadi Abad Dimana Orang Kristian Sendiri Khususnya Pemimpin Pemimpin Kristian Membuang Meletakkan Kemungkinan Adanya Kemudelakan Sehingga Yang kita Mau Adalah Dialog Dialog Sudara Mengenal Saya Saya Mengenal Sudara Sehingga Agama-agama Begini Turukun Dari Injilnya Yang Dibuang Tidak Ada Lagi Kemudelakan Tidak Ada Lagi Hanya Satu Jurus Tidak Ada Lagi Yesus Mati Bagai Yang Ada Adalah Mari Kita Beragama Mari Kita Rukun Sudara Sudara Kerukunan Agama Yang Tidak Berdasarkan Kitab Suci Akhirnya Saling Menggunu Satu Dengan Karena Di Dalam Dunia Ini Tidak Ada Perdamaian Sejati Kecuali Menerima Tuhan Yesus Mendapatkan Perdamaian Sejati Dari Krisus Dari Bidia Maka Sudara Sudara Semua Perdamaian Yang Meniriki Masyarakat Agar Manusia Dan Manusia Inilah Hanya Bahasa Bahasa Hanya Semacam Komplomi Kemudaya Saja Sebetul Paulus Tidak Menjalankan Jalan Itu Paulus Dengan Tekas Mengandang Hanya Satu Jalan Hanya Satu Jalan Seluruh Selamat Hanya Satu Cara Keseluruh Jadi Yesus Nabi Bagi Bagi Kita Berani Dia Mengamarkan Ini Akibatnya Adalah Sebu Sekota Seluruh Kota Mereka Berkumpul Dimana Mereka Justru Berkumpul Di tempat Yang bisa Menanggung 24.000 Orang Teater Amfiteater Yang besar Sudara-sudara Inilah Bentuk Amfiteater Yang pinggir Makin Daik Makin Daik Dan Sudara-sudara Di seluruh Indonesia Saya Percaya Bahwa Granada Adalah Bangunan Pertama Yang meng-copy Salah Bentuk Arsinitur Amfiteater Yang munuh Di Gelaman Rungawi Tetapi Amfiteater Biasanya Cuma separuh Sehingga Yang sebelah Telakang ini Tidak ada Bentuk Sama sekali Ini Rata Di sini Panggung Yang dibawa Dan Pendengar Atau Pen Nonton Itu berada Di atas Sehingga Karena Keadaan Yang Begitu Curang Ke atas Itu Mengakibatkan Tidak Perlunya Lost Dikon Dan Jaman itu Tidak Lost Dikon 24 Ribu Orang Bisa Mendengar Penyanyi Atau Orator Atau Orang Yang Tidak Tidak Suara Yang Pake Piaf Drama Yang Kuat Tidak Usah Mempake Corot Untuk Membentaskan Drama Yang Besar Yang Disebut Kelisuh Itu Lain Dengan Amfiteator Itu Ada Keliling Dan Ini Yang Baling Salah Sampai Baling Besar Masih Ada Di Kota Roma Yang Bisa Menampung Kira-kira 45 Sampai 55 Ribu Orang Dan Semua Stadion Stadion Yang Menjadi Depak Sepak Bola Dan Orang Raga Pada Abad 19 Dan 20 Ini Merupakan Topi Dari Kolisium Yang Ada Di Di Abad Kuno Dan Setelah Perkata Orang Episus Menengah Injil Paulus Mereka Langsung Sadar Kehadiran Injil Di kota Ini Akan Membuat Hancur Kemudaya Di Sini Kehadiran Paulus Di Kota Ini Agar Merusak Ekonomi Melalui Penjualan Barang Artifat Dari Agama Melalui Pemberitah Indonesia Seluruh Konsep Agama Kita Akan Dirusa Maka Ada Orang Penghasut Yang Beri Kesini Sada Mengkumpulkan Masa Sebanyak Mungkin Berdemonstrasi Untuk Apa Bukan Untuk Melawan Orang Lain Terlebih Melawan Paulus Dan Mereka Menanggap Inilah Penjualan Sudah Sudah Paulus Menjadi Takut Tidak Tidak Paulus Menjadi Trauma Tidak Tidak Beristiwa Epesus Yang Sudah Lama Yang Pernah Terjadi Berapa Waktunya Melawan Sudah 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 Tidak Menakutkan Dia Bagaimana Kita Membuktikan Buktinya Justru Di ayat Ini Yang Berkata Hey Orang Di Epesus Doakan Saya Supaya Saya Tidak Kekurangan Keberanian Supaya Saya Tetap Berani Memberitakan Injil Berani Mengatakan Sesuatu Bahkan Pada Waktu Saya Buka Mulut Ada Kebenaran Yang Keluar Dari Mulut Pada Waktu Saya Buka Mulut Bersesi Ada Keberanian Yang Mendukung Apa Yang Saya Beritakan Dan Sudah 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 Saya Sudah Sangat Kagum Pada Waktu Paulo Sudah Tua Sudah Berada Di Penjala Dia Masih Minta Keberanian Untuk Berkhutbah Sudah 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 Ini Salah Satu Aset Yang Paling Besar Pada Waktu Saya Melihat Pemuda Pemudi Yang Melayani Tuhan Saya Mempunyai Kebekaan Tersendiri Saya Percaya Salah Satu Orang Yang Paling Banyak Menantang Pemuda Pemudi Menyerah Kendiri Menyerah Tuhan Adalah Saya Di Abad Kedua Sudah 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 Lebih 150 Ribu Orang Yang Maju Ke Depan Di Tantangan Pelayanan Saya Untuk Menyerah Kendiri Menyerah Tuhan Sesudah Saya Melihat Dengan Deliki Mereka Bisa Jadi Apa Tuhan Yang Baik Atau Tidak Dan Salah Saku Unsur Yang Bikin Saya Beka Adalah Keberanian Mereka Bagaimana Sudah Sudah Ada Kesulitan Lari Ada Rugi Tidak Mau Datang Ada Untung Maju Hamba Tuhan Ini Bagaimana Pinternya Saya Merasa Dia Sulit Dipakai Besar Besar Tuhan Tengah Ada Semacam Hamba Tuhan Waktu Sulit Berdiri Di Paling Tepat Waktu Rugi Tetap Menjalankan Tugas Waktu Untung Membiarkan Orang Lagi Depat Saya Lihat Orang Ini Meskipun Studinya Tidak Terlalu Kuat Meskipun Fasidinya Tidak Terlalu Kuat Dia Pasti Dipakai Sudah Sudah Surah Tuhan Tidak Tergantung Kalau Dia Pinter Banyak Belajar Sahab Surah Tuhan Tergantung Bagaimana Motivasi Yang Bersih Dihar Surah Tuhan Sangat Tergantung Dia Keberanian Menghadap Mosi Surah Amat Tuhan Yang Susis Sangat Tergantung Jiwa Mau Kormat Pada Waktu Tuhan Harus Diruhi Surah Amat Tuhan Sangat Tergantung Pada Waktu Dia Tidak Sehat Dia Tergantung Melayari Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Seperti Biasa Surah Amat Tuhan Yang Dipakai Tuhan Sangat Bergantung Kesetiaan Dia Konsisten Di Dalam Berjuang Bagi Firman Tuhan Surah Amat Tuhan Yang Susis Sangat Tergantung Pengelanggian Dia Menghadapi Agar Segala Bahaya Dan Segala Setup Saya Sangat Terkesan Dengan Kalimat Ini Paulus Berkata Berdoa Bagiku Berdoa Bagiku Supaya Aku Boleh Berhutbah Supaya Aku Memberitakan Rahasia Indium Dengan Keberantian Yang Kulayani Sebagai Utusan Yang Dipenjarakan Berdoalah Supaya Dengan Keberanian Aku Menyatakannya Sebagaimana Seharusnya Aku Berbicara Supaya Sebagaimana Seharusnya Aku Berbicara Berarti Bicara Dan bicara Seharusnya Itu berbeda Bicara Dengan Mengiru Indah Itu Satu Hal Bicara Dengan Seharusnya Semangat Keberantian Semangat Berkorban Semangat Menghantikan Diri Semangat Tidak Menghiraukan Untuk Merugi Mati Hidup Sehat Sakitnya Sendiri Itu Berbeda Sekali Dan dia Minta Kereja Doakan Dia Doakan Dia Ada Asif 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 Bertengkur Asif Menghadapi Musuh Asif Memperkembangkan Kerejaan Tuhan Sudara-sudara Kerajaan Tuhan Berkembang Bukan Dengan Uang Dengan Pintar Dengan Casa Manusia Dengan Usaha Kediatan Kedagia Tapi Kerajaan Tuhan Berkantan Berdasarkan Sandal Kepada Ruh Kudus Sudah-sudah Kemarin Pagi Tiga orang Yang Memwakili Kerajaan Berbeda Datang ke kantor Dan Anak-anak Mia semua Sudah berada Di kota Pintar Dan Mereka Sudah Lama Menunggu Kita Mendirikan Gerakan Reform Di kota Yang Indah Di Malaysia Itu Saya Tahu Dan Terus Berbicara Sama Mereka Bahwa Tidak Ada Orang Pendeta Pendeta Kita Tidak Cukup Untuk Melayangi Melayang Pendeta Ada Disini Sudah Tidak Bisa Ditangani Karena Masih Mempunyai Tugas Cukup Besar Cukup Banyak Dan Mereka Masih Menginginkan Saya Lontarkan Satu Kalimat Jikalah Anak Anak Anda Tidak Dipindih Kamu Mengharapkan Pindih Ada Pelayanan Tidak Tidak Bisa Jawab Sudah Sudah Orang Orang Tidak Pernah Memikirkan Pelebaran Pekerjaan Tuhan Sampai Kalau Anak Tidak Mempunyai Kebutuhan Silahkan Buka Kredit Karena Anak Sehat Sudah Sudah Mengapa Begini Mengapa Tidak Ikut Kebaktian Tua Mentukung Pekerjaan Tuhan Di sini Sampai Dan Memikirkan Bagaimana Tuhan Pimpin Kita Memperkembangkan Pekerjaan Tuhan Tidak Gereja Hanya Dua Macam Krisen Semacam Krisen Yang Terus Pekiran Pada Tuhan Dan Terus Mau Tuhan Mau Pimpin Kita Kemana Selama Mungkin Apa Yang Tuhan Mau Oh Tuhan What Can I Do What Should I Do Please Tell Me Beritahu Kepadaku Apa Yang Mungkin Aku Kerjakan Dan Bukan Mengatakan Tuhan Saya Kerjakan Ini Bagaimana Saya Tolong Saya Itu Orang Krisen Terus Please Do Something For Me Itu Semacam Orang Krisen Yang Masih Tanggal Orang Krisen Anak Anak Semacam Orang Krisen Yang Sudah Dewasa Yang Mengerti Dengan Jelas Dia Harus Bekerja Sesuatu Dia Membalikkan Tuhan Mengatakan Tell Me What Should I Do Lord Saya Kadang Menanya Mengapa Paulus Dipakai Begitu Bersama Paulus Berlainan Dengan Semua Rasul 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 Dipersiapkan Tiga Tahun Setengah Sebelum Yesus Naik Ke Atas Kaisal Rasul Rasul Melihat Sendiri Bagaimana Yesus Berlainan Rasul Rasul Mendengar Yesus Berfirma Rasul Rasul Mengikuti Yesus Pergi Desini Sana Rasul Rasul Mendapik Yesus Melihat Dengan Sendiri Bagaimana Yesus Melakukan Mujudah Setelah Tiga Tahun Setengah Selesai Maka Yesus Mati Di Atas Kayu Salim Hari Ketiga Bangkit Empat puluh Hari Mendampingi Mereka Mengkuat Mereka Baru Yesus Lai Surga Tetapi Paulus Menjadi Paulus Tidak Pernah Mengenali Yesus Baru Yesus Di Dulu Paulus Tidak Mempunyai Kesempatan Mengikuti Yesus Di Dari Semua Korban Paulus Tidak Mempunyai Kesempatan Mendamping Yesus Lalu Melihat Pelayanan Paulus Bahkan Tidak Pernah Tahu Yesus Pernah Berada Disini Sana Kabarkan Apa Korban Apa Lalu Pada Waktu Paulus Dipanggil Seseri Yesus Dari Surga Menjadi Hormat Tuhan Bagaimana Dia Bisa Menerti Tidak Hidup Bahkan Yang Ditulis Oli Paulus Jauh Lebih Limpah Daripada Apa Yang Ditulis Oli Petrus Apa Yang Ditulis Paulus Jauh Lebih Talam Daripada Apa Yang Ditulis Oli Putih Yesus Yang Terjadi Saya Tanya Apa Apa Sebab Sudah Sekalian Jika Saya Mengatakan Paulus Menulis Dalam Lebih Berbobot Daripada Petrus Ini Bukan Kalimat Keluar Dari Mulut Saya Ini Komentar Dari Petrus Dia Mengatakan Berbicara Tentang Saudara Kita Yang Kekas Paulus Dia Diberikan Kebenaran Dia Diberikan Luas Yang Begitu Besar Sehingga Orang Yang Tidak Mengerti Jangan Sembala Mementaksirkan Sehingga Tidak Membinas Sakan Dibu Berarti Petrus Mengetahui Apa Yang Diberikan Dikuli Paulus Begitu Dalam Begitu Besar Begitu Tinggi Begitu Rahasia Paulus Mengapa Bisa Menjadi Begini Saya Menatakan Satu Jawaban Paulus Adalah Satu Satunya Orang Pada Hari Pertobatan Sudah Bersedia Belayar Tuhan Dengan Baik-baik The Only Man Since The First Experience Of Conversion Ask God Sikit Besar Hidu Apakah Harus Aku Berbuat Oh Tuhan Hari Itu Dia Bertobat Hari Itu Langsung Dia Sadar Dia Harus Kembali Seluruh Hidup Untuk Melayani Tuhan Hari Hidu Bertobat Hari Dia Langsung Rindah Tuhan Gasi Tahu Apa Yang Harus Kita Harus Kerjakan Orang Krisen Semacam Demikian Sedikit Sekarang Saya Baru Bertobat Baru 15 Tahun Belum Apa-apa Jadi Masih Berapa Tahun Baru Apa-apa Nanti Kalau 30 Tahun 30 Tahun Baru Apa Baru Belajar Kitab Suci Baru Belajar Lebih Baik Tidak Paul Hari Hari Itu Bertobat Hari Itu Dia Bertanya Apa Yang Harus Aku Berbuat Tuhan Dan Perhatikan Kirim Kirim Suci Kalimat Kalimat Yang Mirip Ini Seorang Pendulu Yang Mudah Dan Apakah Yang Harus Aku Berbuat Yang Buru Sebenarnya Aku Boleh Memwarisi Hidup Yang Kegal Sebenarnya Aku Boleh 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 Apa Yang I Do In To Obtain The Eternal Lain Apa Yang Harus Aku Berbuat Setelah Aku Mendapatkan Hidup Yang Tuhan Dia Menatang Kepada Tuhan Dia Mau Mendapat Sesuatu Dia Membuat Sesuatu Untuk Mendapatkan Lebih Banyak Dari Tuhan Ini Pertama Kedua Kita Melihat Kisah Para Rasul Kedua Pada Hari Turun Ruh Kudus Mereka Dengar Konbat Terima Pintus Lalu Mereka Mengadar Oh Apa Yang Harus Dan Ketiga Kali Yang Kita Lihat Yang Itu Pada Waktu Paulus Diterjarakan Waktu Tuhan Bekerja Malam Itu Dengan Ajaib Seluruh Penjara Dugembah Dan Lantainya Batah Pintunya Terbuka Dan Semua Kayu Yang Semua Terlepas Bala Waktu Paulus Dan Silas Malam Malam Menjadi Dengan Bilur Dengan Pukulan Disambungkan Seluruh Luka Bagi Injil Mereka Tidak Ngomel Mereka Tidak Parah Mereka Tidak Bersungguh Sungguh Kepertuhan Karena Mereka Relah Mereka Suka Mereka Mau Mati Untuk Tuhan Mereka Waktu Mereka Dipukul Dizambuk Malam Itu Mereka Tetap Memuji Tuhan Puji Tuhan Aku Boleh Dilukai Karena Injil Puji Tuhan Saya Boleh Menjadi Seorang Sama Tuhan Dipenjarakan Karena Pemberitah Firmen Dan Pendagahan Dari Pendagahan Itu Ketakutan Orang Tua Ini Pasti Lari Penjara Adalah Tempat Yang Tidak Bebas Jikal Ada Orang Di Penjara Mempunyai Kesempatan Kebebasan Tidak Lari Mereka Datang Yang Mau Lampu Masih Ada Itu Di Sini Paul Dan Silah Pasti Duduk Di Saga Kau Kenapa Tidak Pergi Oh Kami Terlalu Luar Biasa Dia Mengetahui Bahwa Di Dalam Tereka Ada Dapet Bila Hati Saya Tidak Mereka Yang Dipenjarakan Menikmati Situ Lebih Besar Dari Saya Bahkan Dia Perlu Untuk Kedua Sudara Apa Yang Harus Kami Pada Buat Sampai Kami Boleh Diselamatkan Sekalih Hati Sudara Sudara Tetapi Paulus Tidak Demikian Waktu Paulus Bertobat Hari Itu Dia Mengatakan Tuhan Apa Yang Harus Aku Berbuat Dia Tidak Mengatakan Kalimat Supaya Saya Diselamatkan Dia Mengatau Dia Tidak Mungkin Diselamatkan Karena Perbuatan Apa Dia Mengatau Dia Diselamatkan Karena Tuhan Mencari Dia Dia Mencari Tuhan Dia Mengatau Dia Mencari Orang Kristus Karena Tuhan Yang Memilih Dia Yang Memilih Dia Mengatau Ini Siyak Dari Tuhan Alam Dari Orang Mencari Kristus Orang Mencari Yesus Adalah Begitu Jahat Mencari Budafik Sekarang Saya Boleh Diselamatkan Ditemukan Dari Tuhan Maka Dia Tanya Kalau Demikian Tuhan Apa Yang Boleh Aku Berbuat Inilah Rahasi Tuhan Memakai Dia Sudara Sudara Dan Tuhan Berkata Aku Akan Mengirim Engkau Kepada Tempat Orang Kafir Di Tempat Tempat Yang Jauh Engkau Akan Menjadi Terang Bagi Orang Kafir Engkau Akan Pergi Kepada Bangsa Bangsa Yang Lain Memberitakan Itu Bahkan Paulus Berbeda Dengan Semua Rasul Rasul Dia Sebut The Apostle For Gentiles Dia Ada Rasul Bagi Orang Bangsa Lain Rasul Bagi Bangsa Bangsa Kafir Dan Tidak Ada Semua Orang Menjelajar Tempat Lebih Banyak Dari Paulus Di Antara Semua Rasul Tidak Satu Orang Beger Yang Lebih Tapi Daripada Paulus Di Antara Semua Rasul Tidak Tidak Seorang Mengalami Bahaya Lebih Besar Dari Paulus Di Antara Semua Rasul Dia 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 Mengatakan Sendiri Aku Mengalami Bahaya Di Darat Bahaya Di Laut Bahaya Dari Saudara Palsu Bahaya Dari Rasul Rasul Palsu Saya Pernah Di Pukul 40 Kali Setiap Kali Dikurangi Satu Saudara Saudara Ini Merupakan Kecutan Yang Luar Biasa Keras Sehingga Padanya Penuh Dengan Cacat Dan Dikurangi Satu Kali Karena Mereka Ketakutan Kalau Mencertikan Lebih Itu Bersalah Dan Menciri Kriminal Sendiri Dan Paulus Mengalami Kesulitan Kesulitan Demikian Besar Dan Dia Tidak Pergi Kalau Segera Melihat Pertama Kali Paulus Pergi Menghabar Injil Di Galatia Justru Dia Tidak Melewat Dia Ke Tempat Yang Jauh Daripan Asia Minor Di Utara Situ Kemudian Lewat Laut Lalu Naik Tempat Itu Dan Sekarang Ditemukan Tempat Itu Tinggi Dan 2.000 Fit Atau Kira-kira 650 Meter Berarti Paulus Yang Menabari Indil Tempat Gunung Itu Karena Beberapa Orang Yahudi Yang Dia Perlu Mendengar Indil Dia Harus Mendaki Gunung Ratusan Meter Yang Kecuraman Batu Batu Yang Sekarang Orang Gakit Mengapa Dia Mau Sudah Sudah Di Dalam Kekristenan Kita Ada Ada Semangat Tapi Yang Tidak Pernah Dipatangkan Ada Semangat Mau Mati Bagi Tuhan Semangat Yang Perli Baga Berindil Semangat Yang Tidak Mengshirau Diri Sendiri Semangat Yang Terus Berjuang Pandang Untuk Itulah Orang Dipenuhi Rokudus Sudah Sudah Pada Abad 20 Akhir Kita Terlap Banyak Mendengarkan Dipenuhi Rokudus Dengan Acara Simpang Siur Yang Sesat Yang Tidak Terbaruan Bertopan Kita Kembali Kembali Tuhan Dan Saya Mengharap Sebelum Saya Mati Tidak Masa Waktu Saya Tua Saya Melihat Sekelompok Pemuda Pemudi Yang Berani Mati Yang Berani Berterjun Yang Tidak Menghilau Untung Rungi Sendiri Untuk Berkata Tuhan Apa Yang Boleh Aku Berbuat Bagiku Jika Engkau Sudah Demikian Mencintai Aku Engkau Sudah Demikian Mati Bagiku Biar Aku Hidup Untuk Meneruskan Pekerjaan Tuhan Yang Tuhan Serahkan Di Atas Bahuku Kalau Berkata Berdoa Bagiku Berdoa Bagiku Supaya Aku Dengan Keberanian Memberitakan Rahasia Itu Yang Kuh Layani Setelah Utusan Yang Dipendarakan Berdoa Bagiku Supaya Dengan Keberanian Aku Menyatakannya Sebagaimana Seharusnya Aku Berbicara Sudara Sudara Dan Sesudah itu Dia mengatakan Dengan dua ayat Dia Menulis Surat ini Dan Suruh Seorang Bawa Ke Ephesus Nah Ini ayat Seperti Tidak penting Tapi Sudara Sudara Penting Karena Tidak Ada Orang Ini Tidak Ada Tidak Tahun Kita Mendengar Surat Ephesus Kalau Tidak Ada Orang Semacam Ini Maka Tidak Ada Dunia Mengerti Adat Buku Dan Dokter Yang Berhub Pendengar Ephesus Ini Siapa Orang Supaya Kamu Disini Dikatakan Supaya Kamu Mengetahui Keadaan Dan Ikhwalku Maka Tikikus Tikikus Inilah Orang Yang Menyampaikan Surat Paulus Kepada Orang Di Ephesus Dan Paulus Menyebut Dia Sebagai Sudara Kita Yang Kekasih Dan Pelayan Yang Setia Di Dalam Tuhan Dan Orang Yang Bisa Mendapat Pujian Dengan Dua Istilah Yang Keluar Dari Munul Paulus Tidak Gampang Dia Adalah Seorang Sudara Yang Kekasih Orang Beloved Brother Dan Dia Adalah The Faithful Servant Our Lord Jesus Dia Adalah Hamba Tuhan Pelayan Dan Yesus Kristus Yang Sudah Sudah Paulus Mempunyai Rekan Yang Banyak Dan Ada Yang Tidak Dia Terlalu Puas Ada Yang Dia Puas Yang Dia Tidak Terlalu Puas Kadang Kadang Mempunyai Nama Lebih Pusar Dan Yang Dia Puas Setelain Di Ayat Ini Kita Hampir Tidak Lagi Melihat Sudah Sudah Di Titus Adalah Orang Sama Yang Membawa Surat Ke Kolusi Dan Yang Membawa Surat Ke Episus Orang Ini Betul Menyimpan Surat Dan Dia Setia Menyampaikan Surat Itu Dan Surat Itu Diturun Temurun Sampai Ketiran Adah Hari Sudah Sudah Satu Kali Saya Berada Di Kerika Saya Menuju Kota Korintus Dan Di depannya Menulis Dari Korintus Pasal 13 Lalu Seorang Yang Menjaga Gereja Keluar Bicara Dengan Kita Dia Mengatakan Inilah Surat Paulus 2000 tahun Untuk Kita Orang Korintus Saya Baru Sadat Itu Untuk Menian Bukan Untuk Saya Padahal Korintus Juga Untuk Saya Tapi Mereka Mempunyai Kebanggaan Luar Biasa Ini Surat Untuk Kita Yang Disini Kita Ini Korintus Kita Yang Di Korintus Dapat Surat Maka Kita Carta Disini Sudara Sudara Sayang Ya Tidak Surat Paulus Untuk Orang Jakarta Tidak Ada Kalau Ada Kita Tulis Tepat Dalam Tau Di Kerita Pintu Dekan Sebegini Untuk Kita Jakarta Sudara Sudara Itu Pertama Kali Saya Sadat Untuk Orang Korintus Tapi Untuk Orang Korintus Dengan Generasi Ini Seluruh Ibu Yang Lalu Ini Anak Cicu Temurun Kenapa Bisa Turun Karena Ada Orang Setia Memberitakan Terus Sudara Sudara Dan Jangan Lupa Paulus Menulis Surat Rulia Paulus Ada Orang Tidak Sefasil Tidak Setalenta Paulus Dan Dia Tetap Bisa Menjadi Hamba Pelayan Tuhan Yang Setiap Sudara Yang Dekasih Karena Dia Disuruh Kirim Surat Dia Tidak Hilangkan Surat Itu Dia Disuruh Kopi Tidak Ngawal Kopinya Disuruh Sampaikan Sesuatu Dia Sampaikan Dengan Setiap Sudara Sudara Tidak Semua Orang Kristen Jadi Pendeta Tidak Semua Orang Kristen Jadi Paulus Tidak Semua Orang Kristen Bisa Berkodoh Yang Memba Tapi Manian Yang Kau Kerenjakan Harap Kau Kerenjakan Seperti Titikus Yang Disebut Saudara Kita Yang Kekasih Yang Disebut Pelayanan Pelayan Sedia Di Dalam Tuhan Yesus Sudara Sudara Puji Tuhan Tercantum Satu Nama Yang Kecil Titikus Akhirnya Terjadilah Sebu Surat Menyikuti Bagang Kepada Kota Ephesus Dan Turun Kepada Kita Sama Hari Ini Kita Menipati Berkat Begini Kesah Dari Surat Surat Yang Hanya Dilekat Di Dalam Bahasa Indonesia Tiga Lepas Surat Yang Hanya 6 Pasal Mengandung Rencana Kekekatan Menyemang Mengandung Dah Sihat Etika Mengandung Prinsip Hidup Sehari Hari Menyikuti Saksi Krisis Menyamun Gorongan Menyirjelaskan Krisis Mengandung Terlainan Wakita Manapelah Ini Puji Tuhan Kira Kira Tuhan Menjadi Kira Semua Berani Memberit Injil Dan Sungguh Tidak Menghiraukan Diri Dan Menjadi Orang Yang Setia Berlain Tuhan Sampai Tuhan Yesus Tidak Terlain Penampunan Dosa Dan Kebenaran Melalui Kebangkitan Dan Hidup Yang Tuhan Kami Berterima Kasih Karena Engkau Sudah Memberikan Pengertian Kepada Kami Dengan Kitab Suki Yang Dibuas Mencerahkan Hatikan Kami Berdoa Kira Tuhan Terus Memberi Kepuatan Kepada Kepada Kami Untuk Hidup Sesuai Keheni Tuhan Dan Hidup Berani Memberitakan Hidup Hidup Tidak Mencerahkan Diri Tapi Menutamakan Rencana Dan Keheni Tuhan Dengar Doa Kami Tuhan Kami Berterima Kasih Persyukur Dalam Tama Yesus Krisis Penembuskan Juru Selama Kami Yang Hidup Amin Sat Kat Kami Tuhan Tuhan selamat menikmati 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 selamat menikmati